Intro Wanita ini sempat menolak saat hendak digelandang ke mobil patroi Sarpol PP setelah terjaring razia pekat di kawasan Puja Seragor Haji Agus Lim Padang yang diindikasikan sebagai wanita penghibur yang tengah menunggu pria hidung belang. Petugas juga mendapati sejumlah wanita panggilan yang tengah asik melayani pria hidung belang di sebuah tempat kos-kosan yang diduga sebagai tempat maksiat. Satu persatu wanita malam ini digelandang ke mobil patroli untuk diproses di Mako Sarpol PP. Dalam razia ini petugas juga menggerebek sebuah mobil yang diparkir di sebuah SPBU di kawasan Katip, Suleman, Kota Padang yang diduga tengah berbuat mesum. Saat digerebek petugas menemukan sepasang muda-mudi yang tengah asik berbuat maksiat di kursi bagian belakang mobil. Kedua pasangan ilegal ini pun langsung digiring dan diamankan ke Mako Sarpol PP. Dalam razia ini sebanyak 8 orang wanita yang diduga sebagai pekerja sek komersial dan sepasang muda-mudi yang tertangkap basah berubah mesum. berhasil di jaring. Sebagai sanksi, masing-masingnya akan dilakukan pembinaan di Panti Rehabilitasi Sosial di Sukarami. Razia ini digelar berdasarkan banyak laporan masyarakat tentang praktek maksiat yang semakin merajalilah di Kota Padang dengan berbagai modus operandi. Dari Padang, Budi Sunandar, AIMIS melaporkan.